hai hai bosku selamat pagi semuanya seperti biasa ya saya pagi-pagi merawat burung dari start jam 6 tadi sampai jam 7 jadi dari sekitar 50 ekor burung tepatnya 46 ya untuk kenarinya saja belum parkir belum puter belum apa itu merpati itu membutuhkan waktu sekitar satu jam setiap pagi seperti ini saya di belakang rumah ya ini adalah indukan dia lagi pada mengeram ada juga yang ada anaknya ini ada dua ini anaknya ada tujuh ekor nah ini mulai siskin ya sudah dapat sepasang tapi si jantan belum mapan yang ngereknya belum stabil jadi si betina walaupun kemarin sudah bertelur jadi belum terjadi perkawinan sebenarnya udah jodoh ya tapi saya biarin lah nyantai dulu nah ini ada calon induk pejantan muda dan yang depan sini adalah ada anakan kemarin yang baru saja saya seleksi nah dari sekian burung ini ada dua ekor yang melemak ya tadi saya cek yaitu ini pejantan muda sama ada satu betina siapkan tuh yang warna kuning oke saya akan tunjukin kepada teman-teman bagaimana cara merawat kenari yang melemak oke di depan kita sekarang ada satu pejantan muda yaitu warna star blue yang lemaknya cukup tebal ya hari ini dia menjalani program diet untuk menghilangkan lemak nah apa sih penyebab lemak itu sendiri penyebabnya banyak ya teman-teman salah satunya adalah ini makanan yang asli berlemak yaitu telur puyuh karena sudah seperti biasa kenari itu butuh asupan protein tapi juga sekaligus kalau disini ada lemaknya nah yang kedua adalah makanan biji-bijian seperti ini kenari seed dan milet adalah salah satu sumber sebenarnya bukan sumber lemak ya lemaknya ada sih cuman dia lebih ke arah ke karbohidrat jadi karbohidrat itu nanti menjadikan makanan tersebut mengandung gula yang tinggi nah dari situ akhirnya nanti kalau kelebihan liper akan memprosesnya menjadi lemak jadi ditimbun menjadikan kalau di manusia ya gemuk perutnya kuncit bukongnya besar pipinya tembem nah itu lemak yang disimpan oleh tubuh kita oke segera kita bahas ini ya itu adalah salah satu tadi penyebabnya sekarang bagaimana penanganannya kita ambil ya nah ini dia ini gacor ya teman-teman tetapi dia berlemak ini nanti saya gunting biar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas bagaimana sih kenari berlemak itu oke kita gunting ini mohon maaf ya teman-teman ini bukan penyiksaan tapi ini untuk edukasi segaligus perawatan jadi jangan sampai teman-teman komentar kasihanlah bulunya digundulin setelah dapat ilmunya teman-teman komentar seperti itu nanti saya yang jadi bingung jadi ini saya potong bagian dada bulu bagian dada bagian perut ya maksudnya biar teman-teman mudah melihatnya ini tidak apa-apa nanti tumbuh lagi dan dia tidak akan kedinginan juga karena setiap malam itu saya masukkan ke dalam ruangan oke nah disini teman-teman bisa melihat ya ini perutnya berwarna kuning ini adalah lemak ini adalah jantan pennya panjang sampai ke dalam pennya pun warnanya kuning jadi terbungkus oleh lemak untuk kenari yang normal dia perutnya ini berwarna merah ya merah merah-merahnya daging jadi merah gelap itu bukan kuning seperti ini jadi kalau sudah seperti ini teman-teman harus melakukan diet terhadap burung tersebut oke ya kita lepas di sangkar sudah terlihat kan nah cara mengatasinya bagaimana jadi ya tentunya adalah yang harus kita lakukan adalah diet ya hindari atau jangan berikan telur dulu paksa dia makan sayur yang sayur yang baik sebenarnya bukan kangkung kalau untuk diet lemak sayur yang baik adalah timun atau gambas ya yang mengandung banyak air terus yang kedua untuk makanan biji-bijian itu juga di harus di kurangi jangan terlalu banyak dan berikan makanan biji-bijian yang lengkap artinya apa dia kita paksa makan sayur dan sedikit biji-bijian terus yang kedua adalah lakukan mandi dan jemur setiap hari pagi dan sore lalu sangkarnya teman-teman harus minimal sangkarnya adalah ukuran segini ya ukuran 40 ini adalah sangkar minimal ukuran 40 fungsinya apa fungsinya agar dia bisa gerak lebih bebas jadi akhirnya nanti setelah dia dari makanan karena dia banyak gerak akhirnya nanti lemak yang menimbun di perutnya itu akan diurai lagi menjadi energi akhirnya lemaknya akan hilang oke ya teman-teman proses ini cukup lama ya mungkin bisa 1 bulan sampai 2 bulan tapi apapan itu intinya kita akan membuat dia akan lebih sehat lagi dan harapannya adalah dia menjadi produktif oke ya teman-teman semoga video ini bermanfaat salam di remania salam masari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!